hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service Bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara membuat akun mode tamu ya untuk teman-teman yang biasa laptopnya dipenjam temen ya wajib mempunyai akun mode tamu ya biar nanti aksesnya tidak leluasa ketika dipenjam oleh teman kayak gitu caranya sangat mudah oke buat teman-teman yang ingin membuat akun login mode tamu caranya mudah banget ya mode tamu ya ada fungsinya biar ketika laptop kita dipenjam oleh temen-temen kita dan dia harusnya memakai mode tamu ya agar aksesnya tidak full kayak gitu oke caranya langsung saja di kotak pencarian buka kontrol panel ya lalu piu bayinya susahkan pilih kategori agar tampilannya sama dengan video buka user akun klik user akun selanjutnya apa disini ada manage another akun tinggal add menu ya di sini perlu diperhatikan ke jangan sampai sambil konek internet ya langsung saja teman-teman klik add akun untuk nama ya kita kasih nama mode tamu jangan sambil konek internet teman-teman ya putuskan dulu konek internet Oke ketika sudah tinggal di next di sini di tanda panah kecil ini ada akun tipe ya di sini ada standar user ada juga administrator kalau administrator dia bisa mengacak-ngacak sistem ya kalau standar dia terbatas penggunaannya kita pilih yang standar user saja karena ini mode tamu di sini kita kembali dulu lalu buka lagi nanti akunnya ada dua seperti ini ya kayak gitu Nah itu sudah kita sudah membuat akun mode tamu selanjutnya kita tes eh ke lock screen dulu ya kita videokan pakai handphone kita tekan di keyboard Windows dan huruf L untuk ke mode lock screen kita masuk ke mode tamu nah nanti dia akan ada konfigurasi ulang seperti halnya kita selesai reset ataupun selesai install ulang Mas ini menghapus datang enggak enggak ya kita hanya membuat akun baru saja dengan akses standar mode tamu kayak gitu teman-teman sini kita hanya perlu menunggu saja ya prosesnya sekisaran satu menit sampai dua menit ya kita percepat aja videonya dan ini di sini tinggal kita next saja teman-teman next lagi ya dan sudah masuk desktop untuk aplikasinya masih ada untuk datanya pun ada ini mode tamu kalau mode tamu nanti teman-teman misalkan ngaca-ngaca sistem dia nggak bisa ya dia akan minta password kayak gitu itu mode tamu seperti inilah teman-temannya cara membuat akun mode tamu di Windows 11 mudah ya kita kembali lagi ke mode normal juga tinggal di tekan Windows plus L dan kita masuk ke akun yang administrator seperti itu teman-teman mudah ya oke teman-teman eh tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja terima terima kasih sudah hadir sudah mampir ya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh